Tampak ratusan masyarakat berdatangan untuk ikut serta dalam gerakan ekonomi kerakyatan di Desa Sukamaju, Dusun Sidomulyo, RT 9, Kecamatan Mestong, Muarujambi. Ratusan warga yang datang ini merupakan petani ikan dan sayuran. Acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Muarujambi, Bambang Bayu Suseno, anggota DPD Muarujambi, Suryadi, dan Siti Maimuna, serta para OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Muarujambi. Ketua Kelompok Tani Arianto mengatakan, masyarakat Desa Sukadamai didominasi oleh pengusaha ikan lele yang bergerak bersama Kabupaten terbagi menjadi tiga kelompok dengan jumlah anggota 68 orang. Dengan memanfaatkan lahan perkarangan, menjadi strategi meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya gerakan ekonomi kerakyatan. Saat ini Kabupaten mengejar target menambah penghasilan dengan hasil olahan seperti ikan lele asap dan abon lele. Hanya saja dari kendala itu kita belajar supaya itu menjadikan sebuah motivasi untuk kita bisa lebih maju. Dikarenakan apa? Di Suka Damai itu untuk sumber daya alamnya mencukupi untuk kita membuat semua produksi perikanan dalam bidang perikanan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Kemudian daripada itu untuk membantu itu semua terwujud, otomatis kita akan membentuk SDM-SDM-nya supaya mereka mempunyai ilmu pengatuan tentang budidaya CBIB, cara budaya ikan yang baik. Sementara Wakil Ketua Komisi CDPRD Moro Jambi fraksi Partai Amanat Nasional dan sekaligus Pedapil Mastong Suryadi yang akrab dengan panggilan Bujang Sayur mengatakan pihaknya akan terus mendorong ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang bisa menambah penghasilan keluarga. Ekonomi Kerayatan, memang itu gerakan ekonomi kerayatan, memang kita membantu untuk ekonomi masyarakat berdasarnya itu. Jadi dengan kita lihat balik di Perlombadu, ekonomi maju, baik sejahtera. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.